Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pecinta sinetron dia yang kau pilih dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa, Mimin akan menceritakan seputar alur dari cerita sinetron dia yang kau pilih Yang tentunya semakin hari akan semakin menarik, semakin membuat kita gergetan dan juga penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron dia yang kau pilih Untuk episode nanti sore Dimana di episode nanti sore kita akan melihat bagaimana nantinya ginara yang akhirnya bisa sembuh Dan Dava merasa bahwa dirinya dan juga ginara seperti baru saja menikah ya kawan-kawan Nah kira-kira bagaimana kisah selengkapnya tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Belumnya Bella telah memberikan kabar bahagia kepada ginara dan juga Dava Bahwa dirinya telah menemukan seorang yang mau untuk mendonorkan sum-sum tulang belakangnya untuk ginara Ya bukan hanya sekedar mau namun Bella ternyata menemukan orang yang sangat tepat yaitu ayah kandung ginara Demi untuk kesembuhan ginara Bella mengesampingkan semua permasalahan ini terlebih dahulu ya kawan-kawan Karena biar bagaimanapun kesembuhan ginara adalah yang terpenting Bella rela membayar Dimas dengan sejumlah uang yang cukup besar ya kawan-kawan Namun itu semua Bella lakukan demi untuk kesembuhan ginara Singkat cerita akhirnya hari itu pun tiba ya kawan-kawan hari dimana ginara dan juga Dimas akan melakukan operasi untuk pendonoran sum-sum tulang belakang Dan semua orang pun begitu sangat tegang ya kawan-kawan untuk menyaksikan Ataupun menantikan hasil dari transplantasi sum-sum tulang belakang tersebut Ya pada saat itu akhirnya semua prosedur dan juga semua operasi berjalan dengan lancar ya kawan-kawan Hingga berakhirnya ginara pun dipindahkan ke ruang rawat biasa Karena memang kondisi ginara cukup stabil dan kondisi ginara baik-baik saja Lalu kemudian adegan pun berganti dimana pada saat itu ginara akhirnya sudah diperbolehkan untuk pulang ya kawan-kawan oleh pihak rumah sakit Ginara pun terlihat sangat bahagia dan menikmati momen-momen kesembuhannya ya kawan-kawan Sementara itu di sisi lain di rumah Dava Bella telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut ke pulangan ginara Ya saat itu Bella bersama dengan Pak Salman Buratih, Budewi, Pak Elang dan juga pastinya bersama dengan Pak Bagas Mereka semua mendekorasi ruang tamu rumah Dava ya kawan-kawan Dan mereka pun bersiap-siap untuk menyambut ke pulangan ginara Jadi ketika nanti ginara membuka pintu rumah Dava Saat itu ginara pun dikejutkan dengan sebuah kejutan yang sangat meriah Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron dia yang kau pilih Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron dia yang kau pilih Tak hanya itu, Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Apalagi setelah ginara masuk ke dalam kamar Ginara pun terlihat begitu sangat terkejut ya kawan-kawan Karena dekorasi kamar ginara dan juga Dava benar-benar berubah Ini adalah nuansa honeymoon ya kawan-kawan Kinara pun benar-benar merasa sangat bersyukur karena ginara bisa mendapatkan ini semua dari orang-orang yang sangat ginara cintai Dava pun datang dan memeluk ginara dari belakang Dava mengatakan kepada ginara bahwa meskipun Dava dan juga ginara sudah lama menikah Namun pada hari itu Dava merasa bahwa dirinya baru menikah dengan ginara Momen-momen ini membuat Dava mengingat momen-momen saat Dava pertama kali menikah dengan ginara Itu membuat Dava benar-benar sangat tersanjung Lalu kemudian adegan pun berganti Dimana pada saat itu Dava dan juga ginara terlihat sedang mengadakan syukuran di pantai asuhan ya kawan-kawan Karena biar bagaimanapun kesembuhan ginara memang sangat layak untuk disyukuri ya kawan-kawan Ya saat itu Dava dan juga ginara membagi-bagikan makanan kepada anak-anak panti Namun ternyata Dimas mengawasi mereka semua Dimas begitu sangat terkejut melihat anaknya kini sudah menjadi orang yang kaya ya kawan-kawan Tentunya Dimas berharap bahwa dirinya akan bisa memanfaatkan ginara dan juga Dava Ya sepertinya setelah Maura dipenjara dan hartawan mungkin juga akan ketahuan semua kejahatannya Kali ini permasalahan yang akan hadir dalam kehidupan ginara yaitu adalah ayah kandungnya sendiri ya kawan-kawan Mengingat bagaimana Dimas adalah orang yang sangat manipulatif, licik dan juga gila harta Namun dibalik itu semua kebahagiaan Dava dan juga ginara memang tidak bisa terelakkan ya kawan-kawan Hal itu bisa terlihat dari setelah Dava menyelesaikan acara tersebut ya kawan-kawan Dava mengajak ginara untuk beristirahat dan disana Dava terlihat memegang kamera dan memfoto ginara beberapa kali Ginara pun terlihat sangat bahagia dan menikmati momen-momen ini Hingga mereka pun melakukan foto bersama berulang kali ya kawan-kawan Tentunya hal ini membuat ginara menjadi semakin bahagia Ini adalah momen-momen kebahagiaan yang memang harus mereka abadikan Karena terkadang ketika kita melihat foto-foto masa lalu Mungkin kita tidak bisa mengulang masanya namun kita bisa mengingat kenangan indahnya Wah-wah-wah makin seru nih makin berikut dan makin membuat kita semua penasaran Nah makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron dia yang kau pilih Ya kenteng setiap hari pukul 16.30 hanya di SJTV Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron dia yang kau pilih Mimin juga mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya Ambil sisi positifnya tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!